Sampul maut jelit 4. Lebih heran lagi, setelah kembali dari pertemuan itu, mereka tak berani menceritakan jalannya pertemuan tersebut. Jika ada yang menanyakan, mereka hanya dapat menghela nafas panjang sambil bersenyum getir. Bahkan ada di antara mereka bersembunyi untuk mengelakan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa orang yang karena rasa penasarannya, telah pergi ke pegunungan Hoasan, untuk menanyakan langsung kepada Kong Yakut, tetapi setibanya di sana, mereka telah dinasehatkan oleh murid-murid Kong Yakut untuk pulang saja, karena katanya, pemimpin mereka menolak untuk menerima tamu atau siapapun. Seng waktu memang ganjil, lambat sekali bagi orang yang sedang menunggu, tetapi pesat laksana angin bagi orang yang sedang berpesta. Pertemuan Tan Kwei Piao Hiyang Song Watta Wee yang telah membawa malapetaka itu, dengan pesat pula telah berlalu 2 tahun, dan selama 2 tahun itu, gelombang di kalangan Kang Ong telah mengamuk entah betapa dasyatnya. Peristiwa-peristiwa yang penting antaranya adalah Saipak Chiang Leong, dua naga dari daerah utara, telah berkelana dan mengganas ke daerah timur. Sepasang pedang Kim Si Leong Said Kiem telah menyapu delapan markas partai silat Taihu. Si ahlin ujung kipas baja Ong Lo Si yang pernah menggetarkan rimba persilatan, setelah metu kirinya dan kaki kirinya dibikin cacat, ia telah bersembunyi di suatu daerah dekat lembah Yeung Lengkok, tetapi kemudian didapat kabar bahwa dia telah kembali berkecimpungan di kalangan Kang Ong. Ketiga mustika milik Tian Hi yang Sian Chu telah muncul lagi dan membuat heboh kalangan rimba persilatan, tetapi tiada seorang pun mengetahui siapa pemiliknya sekarang. Pintu untuk masuk ke lembah Yeung Lengkok telah tertutup, karena penghuninya telah menjumpai seorang yang akan diwariskan ilmu silatnya yang maha tinggi. Si pemabok Si Lem telah keluar dari partai silat Kiong Kapang dan telah memperoleh ilmu dari pendekta sakti Sam Chong Tojin. Tetapi tabiat dan sifatnya tak berubah ialah dia masih berkelana dan minum arak sesukanya, dan sewaktu-waktu dilihat orang di kalangan bulem. Di samping itu semua, yang terhebat dan misterius adalah pembunuhan kejam di tempat menjaki Wit, Hui Ing San Chong. Tiada seorang pun yang mengetahui siapa pembunuhnya dan dengan maksud apakah si pembunuh telah melakukan perbuatan yang kejam itu. Semua peristiwa-peristiwa itu telah menjadi buah pembicaraan orang, namun pertemuan Tan K.W.I.P.Y.O.H.I. yang songguat Tahwe yang diselenggarakan oleh Kong Yakut tetap menarik sekali perhatian orang banyak. Dan seperti telah disebutkan di atas, akibat daripada pertemuan adu silat tersebut telah membuat semua tokoh-tokoh persilatan yang ikut serta, mengalami suatu ancaman hebat. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi selama dua tahun itu. Ye. Untuk menyingkap tabir rahasia semua ini, marilah kita ikuti ketua partai silat Tong Teng yang bernama Siao Cugie, si Raja Naga dari Telaga Tong Teng, yang hendak mengadakan pemilihan seorang ketua untuk memimpin semua jago-jago silat yang hidup di daerah perairan. Pertengahan bulan delapan sudah tiba lagi, dan pemandangan di atas maupun di sekitar Telaga Tong Teng yang biasanya ramai. Dengan perahu-perahu pelancong yang simpang siur, kini suasana di sekitar Telaga tersebut telah menjadi sunyi senyap, gawat. Nyanyian para nelayan yang biasanya berkumandang dan merayu-rayu kini tidak terdengar lagi. Hanya suara kodok-kodok atau tonggeret-tonggeret sajalah yang terdengar saling sahut, yang telah membuat suasana di situ bertambah tegang. Di bawah sinar bulan purnama yang terang-benderang itu, di suatu tempat yang luas, tampak sejumlah perahu yang besar atau yang kecil, lebih banyak daripada biasanya, tengah mengambang di atas permukaan air Telaga itu. Dari suatu pantai kemudian tampak sebuah perahu nelayan kecil meluncur dengan tenang sekali. Seorang nelayan yang bertudung lebar sedang duduk di buritan sambil mengayuh perahu itu. Di hadapannya tampak seorang pemuda yang berhalis tebal, bersorot metu, tajam, berparas tampan serta berpakaian baju hijau sedang berdiri di haluan perahu seraya bernyanyi dengan nada yang rendah dan sedih. Bulan purnama kapan keluarnya? Bersinar di langit sangat megahnya, berapa luas adanya langit? Adalah suatu pertanyaan yang sangat sulit. Aku ingin pulang mengikuti angin, namun khawatir suasana menjadi dingin. Bersikap sabar menanti kesempatan, mungkin maksud hatiku akan kesampaian. Setelah si pemuda selesai bernyanyi, maka dari itu pantai tampak sebuah perahu yang besar meluncur di atas telaga mengejar perahu nelayan si pemuda yang kecil, yang lalu berhenti untuk menanti kedatangannya perahu yang besar itu. Di atas perahu itu tampak dua orang laki-laki yang berpengawakan besar dan mengenakan pakaian serbah hitam tengah berdiri tegak di haluan perahu. Ketika perahu itu sudah berada beberapa belas tombak lagi dari perahu nelayan, terdengar si pemuda bernyanyi lagi. Bulan yang bundar dan besar di langit, dapat berubah bentuknya. Meskipun banyak kerintangan dan soalnya sulit, aku harap dapat lekas mengatasinya. Kedua perahu sudah berada dekat sekali satu sama lain, seorang yang berpakaian serbah hitam, itu segera membentak. Hei bung, di sini bukan tempat untuk orang bernyanyi-nyanyi. Lebih baik kau lekas pulang. Tetapi si pemuda terus memandang bulan dan tak menghiraukan sama sekali bentakan itu. Hei bung, apakah kau tidak mengerti teguranku? Apakah kau sengaja ingin mengantarkan jiwamu? Kata lagi orang yang berpakaian serbah hitam dengan gusar. Si pemuda jadi mendongkol mendengar kata-kata yang kasar itu dan berbalik menanya dengan sikap yang tenang. Hei bung, kan menegur siapa? Si baju hitam menjadi makin gusar, dan membentak lagi. Jika bukan menegurmu siapa lagi. Tetapi setelah memperhatikan bahwa pemuda itu bukan orang yang ia dapat perlakukan sesukanya saja, dengan nada yang agak sabar ia lalu berkata, Malam ini adalah malam yang baik sekali. Kau seharusnya bersenang-senang. Mengapa justru kau datang ke sini mencari penyakit? Aku menasihatkan agar kau lekas-lekas pulang. Si pemuda menoleh kepada tukang perahu di buritan seraya berkata, Ayo, kita menuju ke sana sambil menunjuk ke suatu arah. Hei bung, jangan ke situ. Aku nasihatkan agar kau lekas-lekas pulang. Telaga tongteng yang luas ini adalah untuk orang pesiar di atas perahu pada malam bulan purnama ini menikmati keindahan alam. Jika aku dilarang berbuat begitu, aku betul-betul menjadi haran. Hei bung, aku ingin menanya, mengapa aku dilarang pesiar di telaga ini? Apakah kau ingin mengangkangi telaga yang indah ini? Tanda seru. Puwiloji. Jangan hiraukan pertanyaan itu. Coba kau tengok siapa yang lagi mendatangi. Celaka. Kita telah membiarkan orang pesiar di atas telaga pada malam ini kata orang yang kedua. Betul saja pada waktu itu tengah mendatangi sebuah kapal dengan tiga tiang layar dengan pesat sekali. Kedua orang yang berpakaian serbah hitam nampaknya gemetaran, seolah-olah menantikan hukuman akibat kelalaian mereka itu. Di bawah sinar bulan purnama, si pemuda dapat juga melihat bahwa kapal yang sedang mendatangi itu dicat merah muda, bahkan ketiga layarnya juga dicat merah muda. Yang lebih aneh lagi orang yalah yang mengemudikan kapal itu adalah seorang gadis yang cantik jelita dengan berpakaian serbah merah muda. Di atas dek haluan kapal itu tampak duduk seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Yang juga berpakaian serbah merah muda. Kapal itu dicat merah muda, anak buah dan pemimpinnya adalah gadis-gadis yang mengenakan pakaian merah muda, dan teng di atas kapal itu juga berwarna merah muda, maka di atas telaga yang sunyi dan luas itu, di bawah sinar bulan purnama, terwujurlah suatu pemandangan yang seolah-olah keadaan di dalam dunia impian. Begitu kapal tersebut berendeng dengan perahu yang besar, maka kedua orang yang berpakaian serbah hitam itu berseru. Jia Syochia. Apakah kau baik-baik saja sambil membungkukan tubuh mereka memberi hormat? Gadis yang duduk di haluan kapal menyaut. Hektome terlalu memutar kedua matanya yang bundar dan bening ke atas tubuh si pemuda yang mengenakan baju hijau. Siapa orang itu tanyanya kepada si baju hitam? Apakah kamu tidak memberitahukan kepadanya bahwa malam ini telaga tong teng menjadi daerah yang terlarang untuk umum? Aku telah memberitahukannya, sahut si baju hitam. Tetapi ia bilang telaga yang luas ini adalah terbuka untuk orang menikmati keindahan alam. Jika Jie Syochia tidak pernah menasehatkan agar jangan turun tangan sebelum membuat persiapan, aku pun pasti sudah menghajar dia itu. Si gadis hanya mengeram. Hektome terlalu ia mengawasi si pemuda yang tetap berdiri tegak mendengari percakapan mereka tadi, dan sama sekali ia tidak menunjukkan sikap ketakutan atau khawatir. Kau ini siapa dan datang ke sini hendak berbuat apa tanya si gadis. Pada malam pertengahan bulan delapan ini adalah waktu yang baik untuk pesiar di atas telaga, mendayung perahu sambil menikmati suasana yang indah permai, dan itulah maksud kedatanganku di sini. Telaga tong teng pada malam ini memang sebetulnya baik sekali dinikmati. Tetapi telaga ini telah menjadi daerah yang terlarang untuk umum malam ini. Jika kau tidak mengetahuinya, kita pun tak dapat mempersalahkanmu. Mengapa daerah telaga ini menjadi terlarang pada malam ini? Aku mohon Syochia sudi memberi penjelasan kepadaku. Jika kau bukan dari kalangan Kang Ou, meskipun aku menjelaskan kepadamu, kau takkan mengerti. Tetapi, jika Syochia tidak berkeberatan, tolonglah jelaskan juga kepadaku. Baiklah. Agar kau tidak jadi penasaran, aku akan mencoba menjelaskan dengan singkat. Malam ini banyak jago-jago silat telah berkumpul di telaga ini. Kita telah melarang orang pesiar di atas telaga, itu bukan berarti kita ingin mengangkangi telaga ini, tetapi kita ingin mencegah agar orang-orang yang telah pesiar di sini, karena tidak mengetahui, diserang oleh senjata jago-jago silat yang akan bertarung nanti. Kedua orang yang berpakaian serbah hitam merasa heran atas sikap gadis itu, karena mereka sudah dapat menentukan bahwa pemuda itu akan pasti didamperat atau mungkin diserang oleh Syochia mereka yang terkenal ketus itu. Tetapi kenyataan. Si pemuda bersenyum dan berkata lagi, Betul. Senjata tajam tiada matanya dan dapat melukai sembarang orang. Tetapi, jika orang berani datang ke sini untuk pesiar, maka ia pun harus berani dan rela menerima resiko dari segala kecelakaan. Aku sebetulnya seorang yang gemar belajar sastra, Yah, boleh dikatakan kutubuku, tetapi aku selalu mengagumi jago-jago silat dari kalangan Kang O. Si gadis jadi bersenyum manis mendengar penjelasan itu, ia mengawasi si pemuda sambil membereskan rambutnya yang terurai tertiup angin. Sejenak kemudian terdengar si pemuda menanya lagi, Aku ada satu permintaan, apakah Syochia dapat mengabulkan? Apakah kau ingin menonton keramaian? Tepat. Syochia telah menebak gitu. Aku yang selalu menjunjung tinggi jago-jago silat yang luhur, tetapi belum pernah melihat dengan metu kepala sendiri mereka itu bertarung. Jika Syochia memperkenankan aku menyaksikan mereka malam ini, aku sungguh merasa beruntung sekali. Si gadis bangun dari kursinya lalu berjalan memutari dek kapal sambil berpikir. Jika kau hanya ingin melihat keramaian dan duduk di pinggiran sambil menonton, sebetulnya tidak menjadi halangan. Sahutnya. Lalu ia menatap si pemuda dan berkata lagi, Ya. Tidak menjadi halangan sama sekali. Salah seorang yang berpakaian serbah hitam tadi, setelah melihat si pemuda masih berdiri dalam saja, menegur, Hei bung. Jiyo Syochia sudah mengabulkan permintaanmu. Mengapa kau diam saja seperti orang gelau dan tidak lekas-lekas mengaturkan terima kasih? Tetapi yang ditegur tetap berdiri tegak, seolah-olah tidak mendengar tegurannya, bahkan sambil menoleh keburitan perahu ia berkata kepada tukang perahu yang bertudung lebar. Hei pak. Rupanya malam ini kita beruntung sekali. Ayo ikut kapal Jiyo Syochia untuk menonton keramaian. Si baju hitam menjadi mendongkol terhadap si pemuda karena ia tidak dipandang mata, namun ia tak berani berbuat apa-apa. Ia hanya merasa heran melihat Jiyo Syochia mereka yang lain daripada biasanya. Biasanya gadis itu sangat berangasan dan ketus karena selalu dimanjakan oleh kakak laki-lakinya, si Yau Chugie yang bernama julukan si Raja Naga dari Lima Telaga. Si baju hitam lalu membungkukan badannya dan berkata, Jiyo Syochia, jika tiada suruhan, aku akan segera kembali ke tempat penjagaan. Si gadis kebatangannya sebagai tanda memperkenankan orangnya itu berlalu. Kemudian tanpa menoleh kepada si pemuda ia berkata, Jika kau ingin menonton keramaian dengan jelas, lebih baik kau pindah saja ke atas kapalku. Meskipun si gadis mengundang dengan suara yang agak rendah, tetapi undangan lisan itu toh dapat juga didengar terang oleh si pemuda yang segera menyaut. Terima kasih banyak Syochia. Aku akan segera datang. Tukang perau lalu merendengi peraunya dengan kapal sungai itu. Empat gadis yang cantik jelita berdiri berbaris di atas gelada kapal sambil bersenyum mendengari percakapan antara Jiyo Syochia mereka dengan si pemuda. Keempat gadis itu lalu menurunkan sebuah tangga tali agar si pemuda dapat naik ke kapal. Kau jangan banyak bicara, kata Jiyo Syochia sambil menyelahkan tamunya duduk di atas kursi yang tertutup dengan kain sutera merah muda. Dan jangan bertindak sembarangan. Jika kau duduk diam di kursi ini, aku jamin keselamatan dirimu. Si pemuda hanya bersenyum dan mengangguk, lalu duduk di atas kursi yang berada di samping kursi si Syochia. Maka kapal sungai itu pun lalu berlayar lagi ke jurusan lain. Selama itu suasana di atas telaga masih sunyi senyap. Tetapi kemudian dengan tiba-tiba terdengar trompet berbunyi panjang dan lama, memecahkan suasana yang hening itu. Berhentinya suara trompet dibarengi dengan terlihatnya cahaya lampu dan obor yang sinarnya membuat sebagian telaga menjadi terang-benerang. Lalu menjadi sepi lagi. Baru saja si pemuda ingin menanya si gadis di mana pertemuan akan diselenggarakan, segera tampak beberapa puluh lampu dan obor menerangi telaga. Suara trompet terdengar lagi. Dari sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah utara terlihat barisan-barisan kapal sungai yang bertiang layar tiga meluncur dengan tenang sekali. Barisan kapal sungai dari sebelah timur, terdiri dari tujuh buah kapal, dan di atas tiang layar tengah dari kapal terdepan berkibar-kibar dengan megahnya bendera kuning yang bertulisan. Siaw dari Telaga Tongteng. Barisan kapal sungai dari sebelah barat juga terdiri dari tujuh buah kapal dengan kain layar putih, dan di atas tiap-tiap kain layar tersebut tampak gambar. Seekor naga biru tengah mengunjuk giginya yang tajam dan membuka kukunya seolah-olah hendak menerkam mangsanya. Orang-orang di kalangan bulim pasti mengenali bahwa barisan itu adalah dari Liong Cintian, si naga biru dari partai silat Taihu. Barisan kapal sungai dari sebelah selatan terdiri dari banyak buah kapal-kapal dengan lambang dari berbagai-bagai corak dan warna. Di atas kain layar masing-masing, ada yang menggambarkan dua tulang lengan tersilang dengan kepala tengkorak manusia, dan ada juga yang menggantungkan pita-pita panjang yang beraneka warna dan lain sebagainya. Barisan kapal-kapal sungai dari sebelah utara terdiri dari lima buah yang luar biasa, karena kelima buah kapal itu diikat menjadi satu erat-erat dengan rantai besi yang besar dan kuat, di atas geladak kapal tersebut ditutupi oleh papan kayu sehingga merupakan lapangan yang luas sekali. Tampak 16 orang yang tinggi besar dan mengenakan pakaian serbah hitam terbagi berdiri dengan tegak di empat sudut geladak tersebut. Empat barisan kapal-kapal sungai tersebut dengan berbareng meluncur menuju ke tengah-tengah telaga. Jia Syochia mengebat lengan bajunya, maka kapalnya itu lalu dikemudikan ke barisan kapal di sebelah timur, diikuti oleh perahu nelayan si pemuda. Tidak lama kemudian empat barisan tersebut sudah bertemu di tengah-tengah telaga. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet yang memekakkan telinga. Di atas geladak kapal terdepan dari barisan kapal di sebelah timur, tampak duduk seorang yang berpakaian jubah kuning, para mukanya putih, tetapi berewokan. Kedua matanya bersinar tajam dan sangat mulia kelihatannya. Di belakangnya berdiri dua baris orang-orangnya yang berpengawakan kuat agap. Pemimpin itu adalah Siao Chugie. Di atas geladak kapal terdepan dari barisan di sebelah barat, tampak duduk seorang pemuda yang mengenakan pakaian kulit pelindung tubuh berwarna biru. Kedua matanya yang besar senantiasa melirik ke kanan dan ke kiri. Tetapi di atas geladak kapal terdepan dari barisan di sebelah selatan tampak semua orang duduk diam seolah-olah menanti sesuatu yang gawat. Pada saat itu pula suasana di atas telaga menjadi sunyi senyap. Si pemuda baju hijau duduk diam dan merasa kagum menyaksikan semua persiapan tersebut, tetapi tampaknya ia tak merasa takut sedikit pun. Sesaat kemudian dari belakang barisan kapal-kapal di sebelah timur tampak kembang api meluncur ke atas dan terdengar suara peletikan lelatu api, dan suasana di situ menjadi menakjubkan sekali dengan memantulnya bayangan kapal-kapal di permukaan air telaga itu. Si gadis bersenyum dan berkata kepada si pemuda. Jago-jago silat yang biasa hidup di perairan telah berkumpul pada malam ini. Mungkin kau tidak menduga bahwa pada malam ini kau dapat melihat mereka semua. Si pemuda bersenyum, sambil menghelana pasia lalu berkata dengan nada yang agak sedih. Nasib manusia sukar diramalkan, dan kejadian-kejadian di dunia yang luas ini tidak mungkin diduga. Apakah kau tengah mengalami sesuatu yang menyedihkan? Banyak soal-soal rumit di dunia ini, dan umur kita tidak panjang. Jika urusanku diperbandingkan dengan soal-soal di atas, agaknya tidak ada artinya lagi. Apakah ucapan itu belum selesai ketika terdengar suatu pengumuman yang diucapkan dengan keras dan jelas? Kalian telah datang di sini dari tempat-tempat yang jauh. Jika aku tidak melayani sebagaimana mestinya, aku minta maaf, tetapi aku yakin bahwa kalian sebagai jago-jago silat takkan menghiraukan soal yang sekecil itu. Pada kesempatan yang baik ini, aku minta kalian dapat mengikuti acara yang telah ditetapkan untuk membereskan soal-soal kita sendiri yang mencari hidup di perairan, karena soal-soal itu belum dapat dibereskan selama beberapa ratus tahun ini. Pengumuman itu disambut dengan suara gegap gembira oleh para hadirin. Siapakah yang telah mengumumkan pembukaan itu tanya si pemuda kepada si gadis? Dan soal apakah yang belum dibereskan selama beberapa ratus tahun itu? Dia itu adalah si Yau Cugie, kakak laki-lakiku. Oh! Kemudian terdengar lagi suara pengumuman. Dalam beberapa ratus tahun ini, pengaruh jago-jago silat di perairan tidak sebesar pengaruh jago-jago silat di daratan. Kenyataan ini tidak dapat disangka oleh siapapun. Jika kita meneliti sebab-musababnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kita terlalu tercerai-berai, malah kadang-kadang kita pun saling cakar antara kita sendiri. Setelah mempertimbangkan bolak-balik, aku jadi bertekad mencari seorang pemimpin untuk memimpin kita semua, karena dengan jalan ini kita pasti menjadi kuat dan dapat menangkis segala serangan dari manapun datangnya. Kita takkan mengalami lagi apa yang disebut peristiwa Panyo, yang sangat memalukan serta menyedihkan itu. Apa itu peristiwa Panyo tanya si pemuda? Betul-betul kau ini kutubuku, sehingga peristiwa yang sangat menggemparkan itu kau tidak perhatikan sama sekali. Jiasyo Chia, aku yang hidup di darat mana bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di perairan? Si gadis semakin menaruh simpati terhadap pemuda itu yang di samping tampan sopan santun juga kata-katanya sering penuh dengan hiener. Pada pertemuan orang-orang dari kalangan bulim di masa lampau telah dikeluarkan suatu peraturan, ialah, para jago-jago silat yang hidup di daratan dilarang untuk menerobos masuk ke daerah perairan, begitu pun sebaliknya para jago-jago silat di perairan dilarang menerobos masuk ke daerah daratan, sahut si gadis. Tetapi pada dua tahun yang lampau, orang-orang dari Pek B.E. Cithiong dari Pegunungan Pek B.E. telah merampok para saudagar di Telaga Panyol. Jago-jago silat di Telaga tersebut berusaha menolong, tetapi mereka telah digempur oleh orang-orang dari Pegunungan Pek B.E. itu, dengan alasan bahwa para jago silat di Telaga Panyolah yang hendak merampok saudagar-saudagar itu. Kita harus ambil karena mau tak mau kita harus melawan dengan kekerasan karena pula, lain jalan tidak ada. Berbareng dengan selesainya amanat itu terdengarlah tepukan tangan yang riuh rendah menyatakan setuju akan usul si Raja Naga dari lima Telaga, yang tengah berdiri di haluan kapalnya menantikan berhentinya suara sambutan yang hangat itu. Ada pun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat menjadi ketua dari seluruh partai-partai silat perairan itu adalah harus memiliki ilmu silat yang maha tinggi, dan agar pemilihan itu dapat dilakukan seadil-adilnya telah ditetapkan bahwa tiap-tiap partai silat, yang banyak maupun yang sedikit anggota-anggotanya, dapat mengajukan lima orang wakil untuk bertarung di atas Luitai Terapung, ialah di atas kelima buah kapal yang diikat rat-rat, yang berada di barisan kapal di sebelah utara itu. Tiap-tiap pemenang memperoleh satu bendera sebagai angka untuk partai silatnya, dan partai silat yang berhasil memperoleh sepuluh bendera paling dulu, maka pemimpin partai tersebut dengan mutlak telah terpilih menjadi pemimpin dari seluruh partai-partai silat perairan itu, dengan perjanjian bahwa jika kemudian hari ada yang membangkang akan perintah-perintah pemimpin tersebut, maka mereka itu akan ditumpas oleh seluruh partai yang berada di bawah kekuasaan pemimpin partai itu. Sebetulnya syarat-syarat ini telah diumumkan beberapa waktu yang lalu, dan aku yakin kalian telah maklum, Siao Cugieh, melanjutkan amanatnya. Tetapi demi kelancaran pertemuan ini, aku telah mengumumkannya sekali lagi, maka untuk tidak membuang-buang waktu, aku persilahkan masing-masing partai mengajukan lima orang wakil untuk maju ke atas geladak kapal gabungan yang merupakan luitai kita. Setelah selesai memberikan amanat, ia mengebat lengan bajunya, dan dengan tiba-tiba tampak kembang api meluncur lagi ke angkasa. Sebagaimana telah dituturkan di atas, masing-masing partai yang hadir di situ telah diberitahukan maksud daripada pertemuan itu, maka sudah tentu masing-masing partai telah membuat persiapan dengan tekun. Mereka ingin partai merekalah yang terpilih menjadi tampuk pimpinan dari semua partai-partai tersebut, karena di kalangan Kang Ou, nama dan kedudukan yang tinggi adalah yang lebih diutamakan daripada harta benda yang berlimpah-limpah atau jiwa sekalipun. Sejenak kemudian, dari salah satu barisan kapal sungai di sebelah selatan meluncur sebuah perau kecil, di atas haluan perahu itu, berdiri dengan tegak seorang yang berperawakan jangkung, bermuka kuning dan kedua matanya besar sekali. Ia mengangkat kedua tangannya yang dirapatkan sebagai tanda pemberian hormat kepada para hadirin seraya berkata, Batu harus dibelah untuk mengetahui mutunya. Aku Kim Hin sudah mengetahui bahwa ilmu silatku masih rendah, namun, aku mohon diperkenankan untuk mempertunjukkan juga ilmu silatku. Setelah berkata demikian ia lalu mendayung perahunya menuju ke Luitai. Kemudian tampak sebuah perahu lain yang didayung langsung ke Luitai. Dengan satu loncatan yang lincah orang yang berada di atas perahu itu sudah berada di atas Luitai Sraya berkata, Aku Kang Tek Jin mohon diperkenankan untuk mempertunjukkan kepandaianku. Setelah memberi hormat kepada Kim Hin, Kong Tek Jin lalu mencabut seutas rantai baja, yang panjangnya kira-kira dua meter dan berujung sebilah pisau yang tajam. Kim Hin pun segera mengeluarkan sepasang goloknya, lalu sambil bersenyum ia berkata, Aku harap saudara tidak mencertawakan jika aku membuat kesalahan. Aku pun harap saudara akan berbuat serupa. Setelah itu, secepat kilat ia telah menyerang Kim Hin dengan menyambitkan rantainya ke arah dada lawannya. Kim Hin melangkah mundur satu tindak sambil mengegus ujung pisau, lalu dengan tidak kalah cepatnya ia meloncat dan menotok ketiak lawannya yang tengah mengangkat tangan menyambitkan rantai. Demikianlah pertarungan untuk memilih seorang pemimpin telah dimulai. Sebentar-sebentar terdengar suara krek. Teng karena beradunya kedua senjata jago-jago silat yang tengah bertarung itu. Serangan-serangan Kang Tek Jin dilancarkan laksana badai mengamuk, tetapi Kim Hin dengan kelincahan dan ilmu meringankan tubuh yang baik telah berhasil mendekati lawannya sambil mencari kesempatan menusukan atau membabatkan goloknya. Menurut pandanganku, si gadis memberikan pendapatnya kepada si pemuda. Kim Hin, si ikan mas dari partai yang kau hengpang di tepi sungai Oe Ye Ho, akan menang. Baru saja si gadis selesai mengucapkan kata-katanya itu tampak kedua golok Kim Hin terpentang, lalu menjepit rantai lawannya, yang kemudian diteruskan dengan kebutan perkhang ciusan, angin utara meniup gunung. Maka terdengarlah satu suara. Teng yang keras, tampak rantai baja Kang Tek Jin terlepas dari tangannya dan jatuh di geladak Lui Tai. Aku Kang Tek Jin mengaku kalah katanya dengan paras jengah. Si Ocia, betul-betul tajam pandanganmu si pemuda baju hijau memuji si gadis. Jika kau mengerti silat, kau pun dapat meramalkan siapa-siapa yang akan menang atau kalah dalam suatu pertarungan sahut yang dipuji. Si pemuda hanya bersenyum dan menoleh ke arah barisan kapal sungai yang tiang layarnya digantungi pita dari berbagai-bagai warna, dan ia dapat melihat satu bendera merah telah dikibarkan pada tiang layar yang terdepan, kapal partai yang kau hengpang. Setelah 14 pertarungan atau aduan silat selesai, maka Kong San Senin dari partai silat Hang Tok dan Ji Tai dari partai silat Kau Ye U masing-masing telah memperoleh satu bendera merah. 12 bendera merah lainnya telah direbut oleh jago-jago silat dari partai Tong Teng, Tai U dan 3 partai di daerah sepanjang sungai Oe Ye Ho. Adapun partai silat Tong Teng yang dipimpin oleh Xiao Chugie telah memperoleh empat bendera merah, partai silat Tai U yang dipimpin oleh Leong Chintian juga telah memperoleh empat bendera merah, dan 3 partai silat di daerah lembah sungai Oe Ye Ho yang menggabungkan diri menjadi satu, telah juga memperoleh empat bendera merah. Jika partai silat Tong Teng dan partai silat Tai U mempunyai banyak jago silat yang lihai, itu tidak mengherankan, tetapi jika partai-partai silat di lembah sungai Oe Ye Ho yang menggabungkan diri dan memakai namang Goheng Pang juga berhasil memperoleh empat bendera merah, sama banyaknya seperti jumlah bendera merah yang telah diperoleh oleh kedua partai silat tersebut di atas, ini betul-betul di luar dugaan banyak orang yang hadir. 7. Demikianlah 3 partai silat telah memperoleh bendera-bendera merah sama banyaknya. Sebetulnya partai silat Tong Teng berada di dalam kedudukan yang lebih unggul, karena Xiao Chu Gie hanya baru mengirim dua orang wakilnya, dan kedua orang itu telah berhasil memenangkan empat pertandingan. Partai-partai sikat Kau Ye U dan Hang Tok setelah mengetahui bahwa mereka tak dapat melawan jago-jago dari partai-partai lainnya, maka mereka pun telah berhenti turut serta, dan lebih suka jadi penonton saja. Partai silat Ngero Heng Pang dari daerah lembah sungai Oe Ye Ho, meskipun telah berhasil memperoleh empat bendera merah, tetapi mereka telah kehilangan empat orang jago-jago silatnya karena terluka. Sedangkan Kim Hin, yang paling jempol ilmu silatnya juga sudah direbohkan oleh Nyo Chet dari partai silat Tai Hu. Mengingat itu semua, partai ini pun telah bertekat akan mengikuti lagi pertarungan itu. Dengan demikian, maka pertarungan akan dilangsungkan oleh partai-partai dari Tong Teng dan Tai Hu saja. Pada saat itu seorang dari partai Tai Hu baru saja berhasil merobohkan Yap Teng dari partai Tong Teng, dengan jurus Leong Seng Hang Bu, naga melonjak cenderawasi menari-nari, sehingga Yap Teng terpental keluar dari Lui Tai dan tergelincir ke dalam telaga. Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa Yap Teng adalah seorang jago yang telah berturut-turut memenangkan tiga pertempuran. Di kalangan bulim ia terkenal sebagai Hetei Loguat, iblis menyerok bulan dari dasar laut. Jika sampai ia dapat dikalahkan, dapat diukur betapa lihai ilmu silat orang yang telah merobohkannya itu. Namun Xiao Chugie tetap bersikap tenang, rupanya ia sudah mempunyai rencana, dan merasa yakin betul bahwa partai silatnya akan menggondol piala kemenangan pada akhirnya. Tidak demikian halnya dengan si gadis, adik Xiao Chugie. Ia menjadi agak gelisah menyaksikan kekalahan Yap Teng itu. Pertarungan makin lama makin menjadi seru dan hebat karena saat yang menentukan makin mendekati. Enam pertarungan telah selesai, dan kedua partai silat tersebut tetap membagi bendera-bendera dengan jumlah yang sama. Liong Cintian, pemimpin partai silat Taihu mulai menunjukkan kegelisahannya ketika dari barisan Tong Teng meluncur sebuah perahu kecil yang ditumpangi oleh Kupak Su, si naga kecil murid kesayangan Xiao Chugie. Ketika perahu itu sudah dekat Lui Tai, dengan jurus Ceng Teng Tiam Chui, capung menyentuh air. SSSSST. Kupak Su sudah mencelat seperti kilat cepatnya menuju ke atas Lui Tai. Luar biasa terdengur pujian dari beberapa penonton dalam suasana yang sangat tegang itu. Tio Beng, seorang jago silat dari partai Taihu, yang telah diakui memiliki kepandaian tertinggi di antara rekan-rekannya, menjadi cemas menyaksikan ilmu Kupak Su yang dasyat itu, karena kali ini dialah yang harus naik ke atas Lui Tai untuk mempertahankan nama baik partainya. Sebagai kepala dari salah satu cabang partai Taihu, ia harus memberikan bukti bahwa ia juga memiliki kepandaian yang tidak boleh dipandang ringan. Maka dengan tekat berusaha mempertahankan nama serta kedudukannya, dengan sikap yang agak gelisah, Ia pun lalu mendayung perahunya menuju ke Lui Tai, kemudian dengan jurus Hansan Sintit, Jangkrik muda meloncat di rumput, tampak ia menotok pinggir perahu dengan ujung jari kakinya dan sejenak kemudian ia sudah berdiri berhadapan dengan Kupak Su. Mereka akan bertarung tanpa memergunakan senjata, tampak si naga kecil sudah mulai menyerang dengan jurus Cio Potian Heng, menghancurkan batu mengejutkan lawan. Ia memekik seperti burung hantu sambil mencelak di udara dan melepaskan tendangan ke arah dada lawannya. Tio Beng dengan cepat melangkah ke samping mengelakkan tendangan maut itu. Egosannya yang dilakukan dengan cepat dan tenang itu telah memperoleh tampik sorak dari para hadirin. Tiba-tiba ia berbalik dan menerkam Kupak Su yang baru saja tiba di atas geladak, dengan jurus Beng Hong Kim Tu, hari mau ganas menerkam kelinci. Tidak percuma Kupak Su menjadi murid kesayangan Xiao Chu Gie, dengan jurus Soe Wibong Sim Chiu, lindung hitam menyelam ke dalam air, entah dengan care apa ia melejit, hanya tampak Tio Beng terhuyung-huyung menerkam angin. Justru pada waktu lawannya terhuyung itulah, ia mengirim tinju bajanya ke atas punggung yang tidak terlindung itu. Tio Beng jadi terkejut bukan main berbarang merasakan hembusan angin tinju yang menerjang dari arah belakang, maka dengan tergesah-gesah pula ia membuang dirinya ke depan, menukik dan bergulingan di geladak Lui Tai, karena dengan jalan itu sajalah ia dapat menghindarkan bahaya maut. Setelah dapat berdiri lagi, Tio Beng dengan wajah merah padam telah mendahului menyerang dengan jurus Tokco atau Tok, ular berbisa menyemburkan racun menotok dada lawannya. Kupak Su mengegos sambil menepuk tangan lawannya yang hendak menotok itu, dan dengan tinju yang lain ia menyerang lambung Tio Beng. Tio Beng mundur secepat kilat, tetapi Kupak Su tidak memberikan ketika kepadanya, ia menggeser dan menghujani jotosan dengan jurus Kong Chi yang sengkong, dua palu baja menghujani tembok. Tio Beng terdesak dan tak berdanya sehingga akhirnya ia kecebur ke dalam telaga. Melihat kekalahan orangnya, Liyong Cintian tak dapat menahan napsunya lagi dan membentak. Ilmu silat Kutai Hiap betul lihai. Apakah aku Liyong Cintian boleh menguji ilmu melontarkan senjata rahasianya? Lalu ia meloncat turun ke dalam sebuah perahu kecil dan dengan cepat perahu itu didayungnya ke Lui Tai. Kupak Su yakin bahwa Liyong Cintian sebagai ketua dari partai silat Tai Hau pasti berkepandaian tinggi, maka ia jadi bersikap. Sangat waspada, apalagi setelah mendengar ia ingin diuji kepandaian melepaskan senjata rahasianya. Kutai Hiap kata Liyong Cintian setelah berhadapan dengan lawannya itu. Seperti telah ku katakan tadi bahwa aku hendak menguji ilmu melepaskan senjata rahasiamu. Perlu kiranya aku jelaskan di sini bahwa ilmu melepaskan senjata rahasia memerlukan juga mati yang tajam. Ucapan tersebut sebetulnya suatu sindiran untuk menyerang urat syaraf dan berbareng mengejeku paksu, karena bila kupaksu menjadi gusar ia akan bertarung dengan hati yang tidak tenteram. Dan betul saja setelah mendengar sindiran itu, yang seolah-olah menganggapnya bermata lamur, ia menjadi gusar dan membisu menahan amarahnya. Aku tentu tidak mempunyai kepandaian apa-apa, terutama kepandaian bicara untuk mengimbangi kelihayan bicara lociampoesahutnya. Maka dengan ini aku mohon mengundurkan diri dari Lui Tai ini. Ia membungkukan tubuhnya mengaturkan hormat, lalu turun ke dalam perahu dan kembali ke barisannya. Perbuatan tersebut sungguh di luar dugaan Leong Chintian, dan mungkin juga di luar dugaan orang banyak. Mereka jadi saling menatap wajah masing-masing sambil bertanya, Mengapa Kupaksu mengaku kalah sebelum bertempur? Dia seorang siaukat, orang tak ternama, yang bernyali tikus demikianlah ada sebagian orang yang seenaknya saja telah melontarkan ejekannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang malah memuji di dalam hati dan mengatakan bahwa sikap Kupaksu itu sangat bijaksana. Bahkan ada jago silat yang merasa kasihan terhadap Leong Chintian yang telah ditinggalkan mentah-mentah, seolah-olah lawannya itu segan meladeni orang yang kurang sehat otaknya. Meskipun Leong Chintian pernah memimpin orang-orangnya berkelana ke utara dan selatan, tetapi ia masih merupakan seorang pemimpin yang kurang pandai mengendalikan sikap dan kewibawaannya sendiri, ia tertawa berkakakan dan berkata dengan suara yang keras sekali. Kedua metu Kutai Hiap ternyata memang kurang tajam, dan sikapnya pun kurang tenang. Tetapi aku harus mengakui bahwa sangat cerdik. Ia mengetahui bahwa ia bukan tandinganku yang sepadan, dan telah menarik diri dari pertarungan ini. Jika banyak jago-jago muda lainnya sepintar Kutai Hiap, bukankah mereka akan lebih selamat? Ha, ha, ha. Kata-kata itu bukan saja telah mengejeku paksu, tetapi juga semua anggota dari partai Tongteng, terhitung pemimpinnya sekali, Xiao Chugie. Sebagai pemimpin dari partai yang boleh dikatakan terbesar, Xiao Chugie masih dapat mengendalikan hawa amarahnya, tetapi baru saja ia ingin menjawab, tiba-tiba dari tempat yang tidak jauh dari kapal sungainya terdengar suara tertawanya seorang wanita. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum setelah mengenali bahwa orang yang tertawa itu adalah adik perempuannya, Xiao. Bia alias Jilie Shochia, yang cerdik luar biasa dan selalu dimanjakannya itu. Kemudian sambil tertawa manis Xiao Biai menyaut. Pemimpin Leong betul-betul pandai bicara. Jika kepandayan bicara orang-orang di kalangan bulim setaraf dengan kepandayan pemimpin Leong itu, sungguh sangat disayangkan bahwa ilmu silat akan musnah dari muka bumi ini, karena tiada lagi orang yang ingin mempelajarinya. Di bawah sinar lampu dan obol Leong Chintian dapat melihat seorang gadis yang mengenakan pakaian serba merah muda, yang cantik luar biasa tengah mencertawakan dirinya. Ia menjadi serba salah dan tak dapat berkata-kata untuk sementara waktu. Sahutan yang tajam itu telah menggores sanubarinya, dan ia menjadi masgul ketika mengetahui harus berhadapan dengan seorang gadis. Dalam suasana yang mendadak sunyi itu, terdengar Xiao Biai berkata lagi. Jika pemimpin Leong lebih pintar berbicara daripada bertempur, aku pun tak dapat mengadu lidah terhadapnya. Tetapi jika pemimpin Leong lebih pintar bertarung daripada bicara, aku minta kerelaan hatinya untuk mengajarkanku satu dua jurusilmu silat. Perkataan itu semata metu adalah suatu tantangan. Mengingat kedudukannya sebagai seorang pemimpin dari satu partai silat yang besar, Leong Chintian harus menerima tantangan itu. Hanya jika ia menang dalam pertempuran itu, ia menang melawan seorang gadis, tetapi sebaliknya jika dia yang direbohkan oleh gadis itu, dimanakah ia harus menaruh mukanya? Leong Chintian jadi berdiri menjubek sambil menggaruk-garuk kepalanya yang sebetulnya tidak gatal. Sejenak kemudian tampak Xiao Biye berjalan ke depan haluan kapal sungainya agar ia dapat dilihat tegas oleh para hadirin dan berkata lagi, Aku tidak dapat memaksa jika pemimpin Leong tidak bersedia melawan aku, karena mungkin aku tidak terhitung sebagai seorang jago silat yang terkenal sebagai pemimpin Leong, si naga biru. Ejekan yang bertubi-tubi datangnya itu telah membuat si pemuda baju hijau yang mendampingi Xiao Biye jadi tertawa terpingkal-pingkal meskipun tampaknya ia berusaha keras menahan rasa gelinya itu. Melihat demikian, Leong Chintian yang berada dalam kedudukan serba sulit itu menjadi gusar bukan main. Hei monyet apa yang kau tertawakan bentaknya dengan mati melotot? Si pemuda belum dapat menahan tertawanya, dengan sikap acuh-ta'acuh ia tertawa terus. Apakah orang tak diperbolehkan tertawa di sini tanya Xiao Biye? Lagi pula jika kau mampu membuat seekor monyet tertawa, sesungguhnya kau ini seorang badut terbesar. Leong Chintian jadi berjingkrak karena gusarnya dikatakan sebagai seorang badut, tetapi terhadap seorang gadis cantik sebagai Xiao Biye, ia seolah-olah kehilangan pegangan dan tiap-tiap jawaban Xiao Biye hanya menjerumusnya lebih dalam saja ke jurang lelucon. Ia menundukan kepala untuk berpikir dan mempertimbangkan langkah yang harus diambil. Lalu bagaikan orang sinting ia tertawa gelak-gelak dan berkata, aku menanya pemuda itu, tetapi Xiao Chia yang menyaut. Sekarang aku ingin menanya, Xiao Chia dan dia itu ada hubungan apa, sehingga kau mengeloninya mati-matian. Ditanya demikian, dengan tiba-tiba para Xiao Biye menjadi merah, tetapi tidak salah jika gadis itu terkenal cerdik, karena tanpa menjadi bingung terdengar ia menyaut. Orang yang pertama-tama bicara denganmu adalah aku, mengapa kau menanyakan dia yang tidak ada hubungannya sama sekali? Apa barangkali kau memang sudah linglung? Liong Cintian menjadi hijau mukanya serta gemetaran seluruh tubuhnya karena terlampau menahan gusar. Pertama ia dikatakan sebagai seorang badut, kini ia dianggap sudah linglung. Ye. Ketika tanya-jawab itu berlangsung dengan sengitnya, sekonyong-konyong terdengar seruan kaget dari beberapa hadirin, dan seketika itu juga tampak sebuah kapal sungai dengan tiang layar hitam dan kain layar putih tengah mendatangi ke arah Luitai. Di atas layar yang putih itu tertulis tiga huruf. Soat He itu. Di bawah sinar bulan dan bintang-bintang, bukan saja tiga huruf yang tertulis di atas layar itu terlihat sangat jelas, bahkan seorang yang kurus jangkung, berambut panjang yang menutupi kedua bahunya, mengikat kepalanya dengan sehelai kain, dan mengenakan jubah serbab putih juga tampak berdiri tegak di haluan kapal sungai itu. Ketika sudah mendekati kapal sungai Siao Cugie, manusia ganjil itu menanya dengan suara keras. Pemimpin Siao. Kau sudah mengundang seluruh jago silat perairan, mengapa aku tidak turut diundang? Apakah barangkali kau sudah lupa kepadaku? Baru saja selesai mengucapkan kata-katanya itu, tampak tubuhnya yang kurus jangkung laksana sebatang bambu itu berdiri tegak, kedua lututnya membengkok sejenak, dan dengan satu loncatan, secepat kilat ia sudah berada di atas luitai. Manusia ganjil itu bukan saja pakaiannya sembarangan, bahkan wajahnya pun jelek sekali. Kedua tulang pipinya menonjol keluar, hidungnya melengkung seperti patok burung betet, mulutnya monyong seperti mulut ikan hiu, tubuhnya kurus jangkung seperti sebatang bambu dan suara tertawanya nyaring seperti kuntilanak. Para hadirin adalah jago-jago silat yang banyak berkelana dan lama berkecimpungan di kalangan Kang Ou, namun 80% dari mereka tidak mengenal siapa manusia. Ganjil itu. Hanya si pemuda baju hijau terperanjat ketika melihat tiga huruf soat hei itu, yang tertera di atas layar. Liong cintian yang sedang gusar, juga telah terperanjat dengan tibanya si jangkung itu. Hari ini adalah hari pertemuan para jago silat perairan, bentaknya. Saudara datang di sini atas undangan siapa? Mengapa naik ke Luitai ini tanpa permisi dulu? Apakah kau menganggap kita semua patung-patung batu? Si jangkung mengawasi Liong cintian dengan tajam, sambil tertawa berkikikan, lalu ia menyaut. Jadi kau menganggap aku ini bukan seorang jago silat perairan, dan tak berhak turut serta dalam pertemuan ini? Liong cintian yang beratak berangasan dan sedang mendongkol telah dikocok pulang pergi oleh Xiaobie, menjadi kalap. Aku sudah lama berkecimpungan di kalangan Kengou dan mengenal banyak jago-jago silat perairan, tetapi aku tidak mengenal orang yang berparas seburuk kau ini bentaknya seraya melangkah maju beberapa tindak. Jika kau tidak menganggap aku ini sebagai jago silat, yah. Aku tidak berkeberatan sedikit pun. Tetapi aku sudah berada di atas. Lewi tai ini, apa yang hendak kau perbuat terhadapku? Kau harus lekas-lekas enyah dari sini, dan jika kau masih ingin membangkang. Belum lagi selesai mengucapkan bentakannya itu, Liong cintian sudah tidak lagi dapat menahan hawa amarahnya, dan dengan dua jari tangan kanannya ia menyerang dengan maksud menotok dada si jangkung. Totokan itu kelihatannya tidak luar biasa, tetapi sebetulnya mengandung banyak perubahan dan tipu-tipu yang membingungkan bagi orang yang diserangnya. Orang yang mengenal Liong cintian, terutama orang-orang dari Partai Silat Taihau, sudah mengetahui kelihayaan totokan tersebut, dan mereka menduga bahwa si jangkung itu pasti menjadi korban. Tetapi, yang diserang tetap tertawa, seolah-olah tak membuat persiapan untuk menerima serangan lawannya itu. Ia hanya membengkokkan tubuhnya ke belakang ketika kedua jari tangan Liong cintian yang hendak menotok dadanya itu sudah dekat sekali. Liong cintian yang sudah yakin betul bahwa totokan mautnya itu takkan gagal telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, malah karena napsunya ia telah menjadi lalai untuk membuat perubahan dan menyerang bagian lain dari lawannya, jika serangannya yang pertama itu tidak membawa hasil. Ia jadi terkesiap ketika merasakan telinganya ditiup oleh lawannya, maka dengan jurus Kim Lee Tujuan Po, ikan hil menembusi gelombang, ia meloncat ke belakang satu tombak dengan hati berdebar-debar. Si jangkung gembira sekali telah dapat mempermainkan lawannya itu, lalu sambil nyengiria berkata, Kau telah berbuat curang. Kau sama sekali tidak memberikan ketika untuk aku bersiap-siap, tetapi dengan tiba-tiba kau telah menyerang. Sekarang kau sudah siap, maka mulailah. Bentakan yang keras itu disertai dengan satu loncatan untuk menerkam si jangkung. Tampak kedua tingju liong cintian melancarkan pukulan-pukulan dengan jurus-jurus banlihwi hang, pelangi membentang di seluruh hangkasa, dan ouhang cuwi hang, tawon mengamuk menyengat beruang, ke atas kepala dan pundak si jangkung. Bukan main pesatnya hujan tinju itu, yang telah dilancarkan dengan maksud mengunjuk kewibawaan dan mencuci malu. Tetapi, hujan tinju secepat kilat itu hanya ditangkis oleh si jangkung dengan menyalihkan kedua lengan di atas kepalanya, dan pukulan-pukulan maut liong cintian itu seolah-olah ditumbukan ke atas batu gunung yang besar. Kemudian dengan jurus nulong pasan, gelombang raksasa menggempur gunung, si jangkung menolak ke depan dengan lengannya yang disalipkan tadi, dan dengan satu jeritan yang membuat bulu roma berdiri, ia mencelat ke belakang melalui kepala lawannya. Hei kerbau nila bentaknya. Serangan yang dilakukan dengan jurus ouhang cuwi hang itu boleh juga hanya sayang sebelum. Tinju dilancarkan ka sudah terlampau banyak mengeluarkan tenaga. Jika kau menyerang musuh begitu caranya, mana kau dapat menang? Menurut pandanganku, kau harus belajar silat lagi dua tahun, ya dua tahun lagi lamanya. Hei, 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 hei. Sebetulnya para hadirin sudah tidak senang melihat wajah si jangkung yang jelek, yang telah datang di situ tanpa diundang itu. Tetapi setelah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, kira ia melayani liong cintian seperti kucing mempermainkan seekor tikus, perasaan jemuh dan masgul mereka segera berubah menjadi perasaan kagum. Xiao Biye yang kini tengah duduk di samping si pemuda baju hijau, ingin menanyakan kalau si pemuda kenal manusia gajil itu, tetapi ketika melihat sikap si pemuda tidak setenang semula, ia membatalkan maksudnya.